Festival musik berdendang bergoyang menjadi omongan. Polisi menghentikan acara tersebut karena penonton yang melebihi izin. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan, panitia penyelenggara diduga melanggar kesepakatan yang dibeberkan pada saat pengajuan izin keramaian. Berdasarkan surat pengajuan izin, tertulis undangan untuk penonton sebanyak 3.000. Tak cuma itu, panitia penyelenggara hanya menyiapkan satu tenda kesehatan dengan lima petugas di dalamnya. Sementara, panggung yang disediakan hanya ada lima. Selain itu, beberapa jalur evakuasi tertutup karena ada panggung atau but di sekitar jalur tersebut. Polisi mengaku sebelumnya telah mengingatkan atas temuan ini, namun tidak diindahkan oleh pihak panitia acara. Atas dasar semua itu, polisi memutuskan kegiatan festival musik berdendang bergoyang resmi dihentikan pada Sabtu pukul 10 malam. Kemudian, festival hari ketiga ditiadakan. Kita dalami juga ke pasal 360 ya, akibatlah lainnya menyebabkan orang lain luka-luka, karena memang faktanya banyak sekali pengunjung yang pingsan, kemudian juga lecet-lecet. Nah, ini yang terus kita coba datakan. Terima kasih telah menonton!